Terlihat tiga orang pria yang sedang mengendap-ngendap menuju ke sebuah atap dari sebuah penjara yang paling terkenal di negeri Paman Sam yaitu penjara Alcatraz Salah satu penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi serta lokasinya yang berada di tengah lautan lepas hingga disebut juga dengan derok Bagaimana cara mereka untuk meloloskan diri dari pulau terkutuk itu dan bagaimana keseruan serta konflik yang terjadi Kita langsung saja ke TKP tempat kejadian Pelem Scene diawali pada tanggal 18 Januari tahun 1960 di San Francisco, tepatnya di sebuah hotel mewah Alcatraz Terlihat salah satu tamu hotel yang baru saja check-in dengan nama Frank Morris Salah satu terpidana yang dipindahkan karena sering melakukan sebuah tindakan pelarian di penjara yang lain Dia jadi terpidana karena merampok sebuah bank Sesuai aturan yang berlaku, Morris mulai diperiksa kondisi fisiknya oleh para penjaga Apakah dia ada sakit bawaan, ketombe, kutu rambut, kuping keluar keju, gigi bolong, atau mata belekan Agar bisa diberikan treatment atau obat-obatan tertentu Clear, Sehat Dikarenakan sekarang sedang musim hujan dan cemuran belum ada yang kering Pada akhirnya, Morris digelandang tanpa mengenakan pakaian selembar pun Mau tidak mau, malam ini dia harus meringkuk kedinginan Serta nyamuk-nyamuk yang bersorak-sorak melihat mangsa tanpa pengamat sedikit pun Selamat datang di Alcatraz Semburat cahaya di pagi hari yang indah Dan bapak-bapak si berpenjara tampak bersiap dengan senyumnya yang indah serta lebar Kontrol harian di pagi hari sebelum sarapan dimulai Saat Morris sedang melahap makanannya, terlihat di pojokan seorang pria gemoy nampak sedang memberikan sebuah isarat untuknya Hilang selera makan Morris terlihat sudah mulai berbau dengan tahanannya yang lain Dan tampak pria di hadapannya terlihat mengambil mie tek tek lalu diberikan kepada paklitmus namanya Dan terlihat pria gemoy yang dipocokan masih mencoba untuk mencari perhatiannya Morris Pada malam harinya terlihat kepala lapas yang ingin bicara dengan Morris Dan seperti pada umumnya, ke lapas berusaha untuk memberitahukan aturan-aturan yang berlaku di tempatnya Sambil membersihkan kukunya Dan dengan kata lain, selama dia menjabat di situ Jangan ada para napi yang macam-macam bertindak aneh Membuat konaran kerusakan, perkelahian sampai berniat kabur Atau akan berurusan dengan dirinya Morris yang sudah selesai diberikan kuliah tambahan Dan dikarenakan IQ-nya yang sangat tinggi Dia mudah sekali paham hanya dengan sekali ucap Dan juga alat gunting kuku yang tadinya ada dua Satu, sudah berpindah tempat Memang tinggi ilmunya si Morris ini Di selnya, Morris selalu meletakkan alat tersebut di kitab bacaannya Agar tidak dicurigai Pagi harinya, tampak para napi yang sedang membersihkan diri Dan dengan disengaja, pria gemo yang kemarin Datang menghampiri Morris untuk memintanya menjadi TTM-nya Teman tapi mesra Apa? Karuan saja, Morris langsung memberikan salam serehnya Hmm, mamam Setelah selesai mandi Morris mendapatkan tugas yang mulia dari sipir Untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara Dia membawakan buku, majalah, bacaan ke para napi Di dalam perpus Dia mendapat seorang teman baru yang bernama English Yang dihukum 99 tahun lamanya Yah, sampai tutup usia di Alcatraz Di sebuah lapangan Terlihat oleh Morris satu pria yang sedang melukis Dia bernama Doc Setelah berbahasa-bahasi sedikit Dia lalu datang mendekati English Pria yang ditemuinya di perpustakaan English coba untuk menjelaskan di tempat itu Sangatlah kecil sekali kemungkinan untuk kabur Hingga tidak pernah ada yang kabur dari tempat ini Dia lalu mencoba menjelaskan kembali Bahwa di penjara yang lain Ada satu penjaga untuk tujuh napi Sementara di sini Satu penjaga untuk tiga napi Dengan sel yang sangat kuat Tidak ada terowongan Bahkan lebih dari satu mil Kalau kita berenang menuju ke daratan Sulit Sulit Masuk gampang Keluarnya susah Pada malam harinya Terlihat sipir yang datang berkunjung ke selnya Morris Dan untuk memberikan dia uang 15 sen per jam Untuk menjadi tukang kayu Terlihat Morris dan Doc Kesokan harinya tampak sedang berbincang Di arena olahraga Dan sedang berbincang Terlihat oleh Doc Wop Si pria gemoy Yang datang menuju mereka Dengan tangan kanan Yang menggenggam Sebilah pisau Lalu Untung saja Morris ini Pernah datang ke Ciawi Bogor Untuk belajar cimandek Dan juga Napsu ditolak Pisau bertindak Terlihat Morris yang juga dimasukkan ke sel blok D Karena perhatian dari kalapas Dan akibat blok D Yang belum pernah dibersihkan Ditambah lagi Morris Yang belum mandi dari kemarin Pada akhirnya Hari berganti hari Akhirnya Morris bebas juga dari sel blok D Blok nerakanya Alcatraz Tidak ada cahaya Ventilasi yang kecil Dingin Siksaan Lahir dan batin Mari kita berdoa Semoga kita Keluarga Tetangga Dan orang-orang yang kita kenal Tidak mengalami hal yang sama seperti si Morris Lebih baik kau menangis terisak Sambil menceritakan apa yang jadi masalahmu Ketimbang kau menangis di sel tahanan Dan semoga Tuhan yang maizah selalu melindungi kita semua Suatu hari Hotel Alcatraz kedatangan kembali tamu yang check-in Entah untuk berapa lama Dan dia ditempatkan persis di sebelahnya Morris Dia adalah Charlie Buds Saat para nabi di luar selnya terlihat kalapas yang datang melihat-lihat sel Karena kalapas ini orangnya sangat menjaga kerapian kemana-mana dia nampak membawa barang kesukaannya yaitu gunting kuku Hingga tepat di selnya Dalton alias Dog Alat tersebut jatuh ke dalam selnya Saat kalapas mengambilnya dia menemukan harta karun Karena kalapas suka dengan lukisan dirinya Dia memerintahkan anak buahnya agar mencabut hak istimewanya si Dog Untuk melukis Dengan kata lain dia akan menyita semua lukisan si Dog Sangat kejam Bagi dia dan orang-orang mungkin sepele dan tidak ada artinya Akan tetapi bagi Dog Nabi yang hampir separuh umurnya dihabiskan di sel penjara Bahkan sampai akhir hayatnya Sesuatu yang terlihat sangat kecil Akan sangat berarti sekali Bagi mereka yang sudah tidak ada harapan Harta karun saya mengistilahkannya Bahkan litmas dengan tikus kecilnya Maka dari itu sob Temukanlah sesuatu sekecil apapun yang bisa membuatmu lebih hidup Dengan profesi apapun Kehidupan sesulit apapun Dan syukuri semua yang ada pada diri kita Agar hidup kita jauh lebih tenang dan nyaman Pada keesokan harinya Dog yang sudah putus asa Marah Benci Serta kecewa dengan hidup Dan sekilingnya Pada akhirnya Dia lampiaskan semuanya Dengan Tragis Morris yang akrab dengan Dog Sangat terguncang melihat sahabat yang melakukan tindakan seperti itu Hingga Saat English datang membawakan bacaan Dia bercerita Bahwa ini semua adalah ulah dari kalapas Karena sudah mencabut hak melukisnya Dan merampas hasil lukisannya Dog Pada keesokan malamnya Terlihat Morris yang coba untuk mengukur kerasnya Tembok Morris yang sudah bisa mengukur kepadatan tembok Ventilasi dan kondisi sekitar penjara Maklum Dia ini otaknya sangat pintar Coba untuk menyampaikan semua idenya Dengan membuat lubang di ventilasi udara Menyamarkan lubang dengan karton yang dicat Membuat kepala boneka dengan rambut asli Untuk direntakan dirancang Bila mereka keluar nanti Sampai jas hujan Serta lem Untuk membuat rakit dan pelampung Walaupun Tipis Tapi tetap ada harapan Dan mereka ternyata ikut itu tersebut Malam harinya Morris mulai mencoba kembali membuat lubang Dengan Charlie sebagai mata-mata Kalau-kalau ada penjaga yang lewat Terlihat Pagi harinya Morris yang agak kesulitan Dengan gunting kuku Mendapatkan sebuah ide baru Sendok makan Lanjut ke rencana selanjutnya Morris tampak mendekati Litmus Untuk meminta koin Yang nanti akan dia tukar Dengan makanannya Pada malam harinya Terlihat koin Yang nampak mulai berjalan Di dalam selnya Terlihat Morris yang sedang Mempersiapkan sebuah kaleng Yang berisi beberapa Pentol korek api Akan ada pembakaran Tampaknya malam ini Setelah koin diterima Pisau gunting lalu dicopotnya Hingga digosokkannya ke koin tersebut Hingga menjadi serbuk-serbuk kecil Ternyata Dia mencoba untuk mengelas pisau Kepada gagang sendok Dan hasilnya Tembok sudah selesai Tapi ada besi Yang menghalanginya Kita nantikan saja ide selanjutnya Dari si jenius Morris Itu sepatu Siapa yang buat ya Sebuah kayu kecil Dilapisi dengan bajak Bisa baik kakak Morris ini Dia lalu memberikan sendok ke Charlie Agar Charlie Mulai membuat lubang yang sama Tentunya Dengan Morris yang mencari mata-matanya Setelah itu Morris nampak membuat sesuatu Dari kardus, kertas, tisu Serta serpihan tembok Dan Tiga orang kawannya pun Melakukan hal yang sama Seperti apa yang Morris lakukan Terlihat suatu malam Charlie mendapatkan Bingkisan kanvas beserta catnya Pagi harinya Kawan yang bertugas di pemotongan rambut Nampak memberikan rambut Ke Morris Topeng dan penutup ventilasi Dengan rambut dan cat Serta lem yang sudah ada Lengkap sudah semuanya It's show time Morris yang sudah sampai di atap Mendapati ventilasi Dengan jeruji besi yang ada Tidak berapa lama Tampak pak sipir yang datang Keselnya Charlie Yang masih sibuk melukis Dia agak curiga Ketika mendapati Morris Yang tampak tidur Dengan cepatnya Hingga Pada malam harinya Sesuai dengan rencana Morris dan John Coba naik ke atap Dan pada saat Morris sedang ke gelayutan Dia melihat di balik jeruji besi Ada sebuah pintu Yang ditutup dengan logam Untuk besi mudah Akan tetapi Untuk membuka penutup pintu atap Itu yang sulit Pada keesokan harinya Para napi berada di suatu ruangan Dan terlihat mereka Sedang latihan musik Morris yang nampak melihat sesuatu Lalu meminta Litmas Untuk mengambilkan sebuah kunci Dan mata bornya Dari bengkel Tetap dengan tukar makanan Sebuah baterai yang sangat elok sekali Morris yang meletakkan alat musik Di tempatnya Tidak lupa juga membawa kipas angin Di tas tersebut Mungkin untuk mendinginkan ruangannya Yang sangat panas Sepandai-pandainya tupai melompat Bisa tergelincir juga Hati-hati kalau lompat Harus lihat-lihat kondisi Untung Morris tidak jadi diperiksa Pada malam harinya Morris dan John Masih berusaha untuk naik ke atap Dan ternyata Kipas angin yang tadi dibawa Bukan untuk mendinginkan ruangan Melainkan untuk Atap sudah selesai Raki dan pelampung akan rampung Pada akhirnya Mereka sepakat Bahwa selasa malam adalah waktu yang tepat Untuk mereka kabur Menikmati udara bebas Anglis yang datang seperti biasanya Untuk membagikan jendela dunia Alias buku bacaan Lalu dia mengucapkan Sampai jumpa lagi Akan tetapi dijawab oleh Morris Selamat tinggal Dengan senyum Morris Dan uluran tangannya Anglis tahu Apa maksud dari si Morris Berkata dan menyalaminya Saat Morris sedang membaca Majalah yang tadi dibawakan oleh si Anglis Ada inspeksi mendadak di selnya Tampaknya Kalapas dan si berpenjara Mulai agak curiga Dengan kelakuan Morris Kadang dia tidur agak larut Kadang cepat Dan gerak-geriknya Tampak sedang merencanakan sesuatu Kalapas lalu memerintahkan Kepada anak buahnya Untuk memindahkan si Morris Selasa pagi Di pagi hari yang cerah Terlihat si Wolf Pria Gemoy Yang ternyata sudah dibebaskan Dan dia sangat menaruh dendam Atas penolakan Serta penghinaan Morris kepadanya Scene lalu beralih Di lapangan olahraga Terlihat si Gemoy Dengan jalan tertati Akibat bekas dihajar Morris Tempoh hari Datang menghampiri Morris Yang tidak mengetahui Kehadirannya Dan dia mengambil Sebilah pisau Yang diberikan oleh kawannya Untuk menghabisi Morris Akan tetapi Pada malam harinya Terlihat Morris Dan dua rekannya Yang sudah berada di ventilasi Kecuali Charlie Entah apa yang dipikirkannya Perlahan mereka sudah mulai Sampai ventilasi Rapih kode dan kerja mereka Satu persatu Mereka keluar dari lubang Ventilasi Mau tidak mau Suka tidak suka Mereka tetap harus berjalan Walau tanpa Charlie Mereka harus melewati Juga kawat berdurinya Sementara si bodoh Charlie Yang berusaha untuk Menggapai besi ventilasi Pada akhirnya Harus menyerah Karena besi tersebut Sangatlah tinggi Dan rintangan terakhir Dari Morris Serta dua kawannya Laut Mereka mulai meniup rakit Yang telah mereka buat Pagi harinya Terlihat sipir penjara Yang sedang bertugas Mencoba untuk membangunkan Morris Dan pada akhirnya Terlihat kesibukan Yang luar biasa Di penjara Alcatraz Selama kurang lebih 29 tahun Tidak ada yang berhasil Kabur Satupun dari situ Ternyata Sekarang tiga orang Berhasil lolos Hanya dengan menggunakan Gunting kuku Alih film kita akhiri Sampai disini Terima kasih Bagi sop yang sudah Menonton alur film Escape Prop Alcatraz Yang dibintangi oleh Om saya Clint Eastwood Mohon untuk subscribe Like, komen Serta share video ini Kita jumpa Pada alur film Sineng Yang selanjutnya I wonder if they made it They drowned selamat menikmati